Provinsi Kalimantan Tengah Dalam sebuah video berdurasi 8 detik itu, terlihat Panglima Pajaji sedang diborgol dengan posisi tangan di belakang. Panglima Pajaji bersama pasukannya dan masyarakat adat setempat tengah berjuang membela hak tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dirampas oleh PT. Livere Agro Kapuas di Kabupaten Kapuas. Aksi ini bertujuan untuk menuntut perusahaan untuk memberikan ganti rugi atas lahan masyarakat. Panglima Pangalok, Pajaji itu diamankan tanpa perlawanan dengan sejumlah rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 10 orang. Sekitar pukul 17.26 waktu Indonesia Barat di depan pabrik kelapa sawit PT. Livere Agro Kapuas, Desa Telukiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas yang mana telah melakukan pemortalan di akses jalan masuk pabrik PT. Livere Agro Kapuas. Sebelumnya, Panglima Pajaji dilaporkan memimpin aksi di PT. Livere Agro Kapuas atau LAK di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas pada Kamis 4 April 2024. Dalam surat pemberitahuan kepada Kapolres Kapuas Polda Kalteng, disebutkan bahwa Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 masa dari pasukan Pantak Padagi Borneo dan Aliansi Masyarakat. Penangkapan ini diduga merupakan buntut dari aksi demonstrasi tersebut. Polisi diduga mengamankan Panglima Pajaji bersama sejumlah anggota Aliansi Masyarakat setempat saat mereka tiba di areal perkebunan milik PT. Livere Agro Kapuas di Kecamatan Kapuas Barat. Harga kami berdiri di sini adalah harga mati demi hak dan tanah nenek moyang tadi. Sudah jelas kita tidak mau ada penjaga di buka bumi Indonesia ini. Cukup bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, Kipun, dan Belanda yang menjaga kita. Cukup zaman kegelapan yang ada di Kalimantan Jaman Kayau. Dan kita katakan tidak ada tempat penjaga hidup di tanah Kalimantan ini. Tanah Pornok Surah Mas Purnangti. Tidak ada. Jelas. Barat. Deretan kontroversi Panglima Pajaji atau Agustinus Laki yang sempat menjadi sorotan di dunia maya sebelum ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat, 5 April 2024. Selain menangkap 11 orang, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT. Deliver Agro Kapuas, Lak, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabit Humas, Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laki. Tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng telah melakukan tindakan kepolisian terukur terhadap sekelompok orang yang dipimpin Agustinus Laki, ujar Kombes Pol Erlan Munaji kepada Tribun, Minggu, 7 April 2024. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT. Lak. Jadi tidak hanya menutup akses, kesebelas orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan sejata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Ada pun kelompok masyarakat yang diamankan yaitu Saudara Al, Saudara Mai, Saudara A, Saudara J, Saudara A, Saudara P, Saudara R, Saudara D, Saudara L, Saudara R, dan Saudara A, jelas dia. Kombes Pol Erlan Munaji pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kamtik mas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Mari kita selalu menjaga iklim investasi di bumi Tambun Munaji, serta menciptakan di wilayah Kalimantan Tengah yang aman dan nyaman, kata Erlan Munaji. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 U nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jauh pasal 55 ayat 1 Kauhapidana. 1. Pengeroyokan terhadap petugas SPBU Baru-baru ini, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga melakukan pengeroyokan terhadap petugas SPBU bernama Andre di Palangkeraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini, setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Ketika itu Panglima Pajaji bersama kelompoknya mengisi BBM di SPBU. Saat mengisi BBM, petugas BBM bernama Andre menjawab pertanyaan rekannya dengan menjunjuk temannya yang lain. 2. Tantang Panglima Jilah hingga berujung permintaan maaf. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jilah. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuannya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Panglima Pajaji menentang Panglima Jilah yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. 3. Turun ke Batam membela warga Rempang. Tidak hanya itu saja, sosok Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eko City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya, Panglima Pajaji SKW. 4. Kini tak berkutik di Borgol Aparat Kepolisian. Kini, viral di media sosial penangkapan Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Pimpinan pasukan Pantak Padagi itu tak berkutik ditangkap bersama sejumlah anggotanya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. 5. Sosok Panglima Pajaji Panglima Pajaji merupakan pria asli suku Dayak, Kalimantan, yang lahir pada 15 Agustus 1995. Panglima Pajaji dikabarkan kerap tinggal di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan di Kapuas, Kalimantan Tengah. Panglima Pajaji dikenal sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Panglima Pajaji dikabarkan kerap tinggal di Kabupaten Sintang, Kalimantan, yang lahir pada 15 Agustus 1995.